Pelabuhan Merak merupakan pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Sumatra. Data ASDP semester 1 tahun 2024 telah menyeberangkan 948.148 orang, tumbuh 6% dari periode tahun 2023, sebesar 890.587 orang. Kendaraan 3,5 juta unit, tumbuh 2% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3,6 juta unit. Lonjakan mobilitas biasanya terjadi pada masa lebaran, Natal, Tahun Baru, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan kemacetan lalu lintas, keterbatasan fasilitas, ketidaknyamanan, polusi, dan dampak lingkungan sosial lainnya. Pertanyaannya, apa strategi dan program Anda untuk mengantisipasi terjadinya persoalan dan juga keresahan sosial masyarakat di sekitar Pelabuhan Merak dan sekitarnya. Dipersilahkan. Baik. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Tantangan yang disampaikan tadi untuk wilayah Merak, selain tantangan itu juga merupakan peluang bagi warga Banten. Di mana hari ini Merak semakin hari semakin ramai, tidak bisa kita pungkiri karena sudah terbangunnya jalan tol di wilayah Sumatra. Sehingga potensi warga untuk menggunakan jalur darat yang harus melalui ASDP Merak itu semakin meningkat. Ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Pertama adalah membuka kantong-kantong parkir baru, tapi ini hanya berlaku di masa ramai. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait dengan proyek yang dinamakan LRT Jakarta Balaraja, Balaraja Merak. Dan ini perlu kita kolaborasikan supaya bisa diwujudkan di Provinsi Banten. Karena apa? 12,4 juta warga Banten memerlukan transportasi yang ramah, murah, dan cepat. Insya Allah kami akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan tema yang hari ini kita bahas, bahwa potensi yang ada di Merak harus kita optimalkan. Terima kasih. Saya bicara P5 saja. P5 pertama adalah profesionalisme dari SDM pengelola pelabuhan merak tersebut. Terus yang kedua adalah penjadwalan khusus layanan natura yang harus dilakukan oleh ASDM tersebut, yaitu administrasi dari pelabuhan merak tersebut. Terus juga peningkatan sistem yang ada, digitalisasi. Jangan sampai sistemnya masih konvensional. Ini yang harus dilakukan. Terus yang berikutnya adalah penguatan profesionalisme dari manajemen pengelolaan pelabuhan itu sendiri. Dan terakhir adalah jangan sampai ada calo, ada pihak oknum, pungli yang melakukan, yang merugikan masyarakat Banten yang ingin menyeberang ke Sumatera. Dan begitu sebaliknya masyarakat Banten yang dari Sumatera ke Merak. Sehingga kita memberikan privilege untuk Banten. Terima kasih.